Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Astri di pelajaran matematika Teman-teman bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya Amin ya robbal Lalu bagaimana perasaannya teman-teman hari ini? Semoga perasaannya pun sedang merasa senang ya Oke teman-teman sebelum pembelajarannya dimulai Kita berdoa terlebih dahulu ya Sikap berdoa Tangannya diangkat Kepalanya ditundukan Doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Wabizidani ilma Wazukni fahma Ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku Dan berikanlah aku kepahaman Amin Selanjutnya Ustazah izin menyampaikan aturan pembelajaran terlebih dahulu Yang pertama pastikan teman-teman mengikuti pembelajaran hingga tuntas Lalu yang kedua pastikan fokus mendengarkan informasi yang disampaikan guru Lalu yang ketiga mengejarkan proyek hingga tuntas Dan yang keempat pastikan merapikan kembali alat tulis yang sudah teman-teman gunakan ketika belajar Nah teman-teman tema kita hari ini masih di tema 6 Yaitu tentang merawat hewan dan tumbuhan Dengan sub tema merawat hewan di sekitarku Ada lagu tema tentang merawat hewan di sekitarku Menggunakan ada lagu naik ke puncak gunung Kita nyanyikan bersama teman-teman Satu, dua, tiga Kucing, burung, hamster, kelinci dapat dipelihara Makan, minum, vitamin, dan kandang perlu diperhatikan Mata, telinga, mulut, dan hidung Membutuhkan perawatan Periksa anggota tubuh hewan Agar selalu sehat Lalu ada dalil Yang pertama Terdapat dalam Quran surat al-zal-zala ayat ke-7 Yang artinya Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zaroh pun Niscaya dia akan melihat balasannya Lalu Ada hadis juga Bila kamu melakukan perjalanan di tanah subur Maka berilah binatang tungganganmu Itu haknya Bila kamu melakukan perjalanan di bumi yang tandus Maka percepatlah perjalanan Itu Hadis riwayat al-bazar Nah teman-teman Hewan yang bisa dipelihara dan dirawat di rumah Biasanya adalah hewan yang jinak Hewan yang paling umum dipelihara Biasanya ada yang pertama Ada kucing Lalu yang kedua Ada buru Selanjutnya ada Ada yang tahu ini apa? Ya ini adalah anjing Yang ketiga hewannya itu anjing Lalu yang keempat Hamster Dan yang kelima Adalah kelinci Ini contoh beberapa hewan yang paling umum dipelihara oleh manusia Hewan yang dipelihara Memerlukan perawatan yang baik Agar bisa tumbuh Sehat dan tidak terjangkit Penyakit Hal-hal yang perlu diperhatikan Yaitu kondisi dari hewan Adalah seperti makanannya Kemudian Kandangnya Perlakuan kita juga terhadapnya Dan kondisi Kesehatannya Kemudian Cara merawat hewan Dengan baik dan benar di rumah Yang harus dilakukan adalah Memperhatikan kondisi hewan terlebih dahulu Kemudian Membuat kandangnya Sesuai dengan hewan yang akan kita pelihara Dan Tidak lupa membersihkan kandangnya Memberi makan dan minum Kepada hewan yang dipelihara Kemudian memberi kasih sayang terhadap hewan Memberikan perawatan khusus bagi hewan Terutama bagian bulu dan kuku Memeriksa anggota tubuh hewan Seperti matanya Kemudian Telinganya Mulutnya juga Begitu juga dengan hidungnya Pastikan hewan itu terlihat bersih Lalu Dapat mengajak hewan Untuk bermain juga Itu saja Materi mengenai Tema Yang usah saya sampaikan Selanjutnya Materi matematika Yang akan kita pelajari hari ini Yaitu tentang Mengenal satuan kilogram Sebagai satuan benda Berat baku Satuan Merupakan standar Atau dasar ukuran Yang digunakan Untuk menyatakan berat Dari suatu benda Contohnya Buah jeruk Beratnya itu Satu kilogram Nah biasanya Kita menggunakan Satuan berat benda Ketika kita belanja di pasar Atau ketika kita Membeli barang Di toko bangunan Bisa juga ketika kita Belanja di warung-warung Warungnya itu yang Biasanya menggunakan Apa Alat untuk Mengukur satuan berat benda Lalu disini Ada gambar timbangan Timbangan di samping Menggunakan satuan kilogram Ya teman-teman Jarum menunjukkan Angka 0 Lalu ketika kita Saat menimbang Jarumnya bergerak Searah jarum jam Bilangan 1 2 3 Dan 4 Itu merupakan Satuan kilogram Sedangkan Bilangan 250 Kemudian 500 750 Itu memiliki Satuan gram Lalu disini Ada contoh Silahkan teman-teman Lihat Gambar di sampingnya Jarumnya itu Menunjukkan Angka 1 Berarti Berat kue Adalah 1 kilogram Lalu yang kedua Ada Buah pisang Jarum menunjukkan Angka 250 Di antara 1 dan 2 Berarti Berat pisang Adalah 1 kilogram Lebih 250 gram Ada catatan Yang harus teman-teman ingat 1 kilogram Sama dengan 1000 gram Kemudian 2 kilogram Sama dengan 2000 gram Lalu 3000 gram Sama dengan 3 kilogram Dan yang terakhir 1500 gram Sama dengan 1 kilogram 500 gram Itu saja Teman-teman Materi yang dapat Ustazah sampaikan Lalu Manfaat dari materi Yang dipelajari hari ini Yang pertama Teman-teman Mengetahui Bagaimana cara Merawat hewan Di sekitarku Kemudian Mengenal Satuan kilogram Sebagai Satuan benda Berat baku Kita ada Projek yang harus Teman-teman kerjakan Isilah Titik-titik Dengan berat benda Dengan satuan kilogram Nah Nah ini dia Teman-teman Ada beberapa Benda Yang diukur Beratnya Nah teman-teman Silahkan Dilihat Jarumnya Menunjukkan Ke angka Berapa Lalu teman-teman Tuliskan jawabannya Di buku Catatan Teman-teman Yang ditulis Hanya Jawabannya Saja ya Untuk gambar Timbangannya Tidak usah Teman-teman Tuliskan Atau Tidak usah Digambarkan Ditulis Tulisan yang ada Di bawah Timbangannya Saja Contohnya Nomor satu Berat Salak Adalah Berapa Gram Atau Berapa Kilogram Oke Kita tutup Pembelajaran hari ini Dengan membaca Hamdala bersama Sikap Berdoa Tangannya Diangkat Kepalanya Ditundukan Membaca Hamdala bersama Sama Alhamdulillah Hirobbil Alamin Segala Puji Bagi Allah Tuhan Semesta Alam Amin Terima kasih Teman-teman Selamat Mengerjakan Projek Dan tetap Semangat Belajar di rumahnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh